Intro Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat ya pasti? Mantap cuy! Hari ini gue bakalan melanjutin lagi nih franchise dari film Predator Dan sekaligus menjadi film yang terakhir dari seri Predator Filmnya adalah The Predator tahun 2018 Film ini sendiri mengisahkan seekor dareras Predator Yang secara gak sengaja terdampar di bumi setelah sebelumnya terjadi kejar-kejaran Sehingga menyebabkan pesawat luar angkasa yang ditumpanginya rusak dan terpaksa mendarat di bumi Oke tahan dulu sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa Kita joget dulu cuy Intro Sebelum mendarat, sang Predator berhasil keluar Menggunakan kapsul penyelamat Kapsul tersebut kemudian mendarat di tengah hutan Meksiko Tepat dimana sebuah tim pasukan khusus terlihat akan melakukan penyerangan terhadap dua kartel narkoba Yang sedang melakukan transaksi Akibat dari jatuhnya kapal alien itu mengakibatkan satu prajurit terluka Prajurit ini bernama Quinn McKenna Quinn merupakan seorang sniper yang sedang melakukan sebuah misi bersama dengan tim pasukannya Dengan susah payah, Quinn lalu bangkit dan melihat apa yang sedang terjadi Di sini Quinn rupanya melihat sebuah kapsul penyelamat yang sudah kosong Dia juga menemukan cairan berwarna hijau yang merupakan darah dari si Predator Selain itu, Quinn juga menemukan benda berupa topeng Dan juga benda lainnya yang kemudian dipakai di tangannya si Quinn Rupanya secara gak diduga si Predator muncul Setelah sebelumnya berhasil membunuh salah satu dari teman mereka Si Predator lalu menyerang dan membunuh satu prajurit lagi Tanpa diduga, alat yang dipakai oleh Quinn berfungsi secara otomatis dan menyerang si Predator Akibatnya si Predator pun lumpuh dan terjatuh Melihat hal itu, Quinn dengan cepat pergi sambil membawa barang-barang kepunyaan si Predator Setelah Quinn pergi, tiba-tiba muncullah seseorang yang bernama Trager Bersama dengan pasukannya, Trager menyisir area tempat di mana pesawat alien mendarat Scene kemudian berpindah di mana Quinn rupanya sekarang sedang berpindah ke perbatasan Meksiko Amerika Sambil membawa barang-barang curiannya Maksud kedatangan Quinn kemari adalah untuk mengirimkan barang curiannya tersebut ke suatu tempat Selain itu, rupanya Quinn ini sedikit banyak udah mengetahui kemampuan dari alat-alat yang dia curi tersebut Ternyata gak semua benda yang dia curi itu dia kirimkan Tetapi Quinn menyisakan satu buah benda yang berukuran kecil Yang kemudian dia telan untuk menghilangkan jejak sebelum akhirnya dia pun harus tertangkap Rupanya nih, barang-barang itu dikirimkan Quinn ke rumah istri dan anaknya tinggal Barang-barang itu kemudian diterima oleh anaknya Quinn yang bernama Rory McKenna Sementara itu di tempat lain, seseorang yang bernama Casey Brackett dibawa oleh beberapa orang Untuk menyelidiki tentang penampakan yang terjadi Yaitu insiden jatuhnya pesawat luar angkasa Casey merupakan seorang ahli biologi evolusi Nah di perjalanan, Casey diberitahu bahwa ini bukanlah kedatangan yang pertama kali Karena sebelumnya, makhluk-makhluk ini juga pernah datang di tahun 1987 dan 1997 Karena meningkatnya kunjungan dari makhluk-makhluk tersebut Maka si Casey pun dibinta bantuannya untuk melakukan penyelidikan Di tempat lain, Quinn terlihat sedang diinterogasi oleh Trager dan timnya Di sini Trager kemudian baru sadar Kalau Quinn ini udah mengetahui kalau yang mendarat di hutan Meksiko adalah pesawat alien Sekarang kita balik lagi ke si bocil Rory Yang rupanya si Rory ini penasaran banget dengan paket yang dikirimkan oleh ayahnya Karena itu, dia pun berinisiatif untuk membukanya Setelah dibuka, Rory pun terkejut ketika melihat topeng dan gelang yang merupakan kepunyaan si Predator By the way, Rory ini adalah anak yang bisa dibilang jenius cuy Karena tanpa dia sadari, dia berhasil mengaktifkan alat yang ada di dalam gelang tersebut Sementara itu, setelah diinterogasi, Quinn pun diantar ke dalam kendaraan Yang rencananya akan dibawa ke dalam sebuah fasilitas penahanan Di dalam kendaraan ini, Quinn bertemu dengan para mantan anggota pasukan Amerika Yang juga ditahan atas tindakan kejahatan yang berbeda-beda Mereka adalah Nebraska Williams yang bertugas di Taliban Dan ditahan karena obat-obatan terlarang dan juga menembak atasannya sendiri Ada juga Coilly yang terlibat dalam sebuah insiden kebakaran Ada yang bernama Link yang ditahan karena insiden ledakan di Mosul Terus ada Nettles yang sangat fanatik tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan agama Dan yang terakhir adalah Baxley Quinn kemudian juga menceritakan kenapa dirinya bisa ditahan Ketika Quinn menceritakan kalau itu akibat dari ulah mahluk luar angkasa Sontak para tahanan pun tertawa terbahak-bahak Di tempat lain, Casey pun kemudian tiba di sebuah fasilitas yang diberi nama Project Stargazer Di tempat ini, Casey kemudian bertemu dengan Dr. Sin Case dan juga si Trager By the way, Sin Case ini adalah anak dari Peter Case yang ada di dalam film Predator yang kedua Casey kemudian mengetahui kalau fasilitas ini ternyata menyimpan berbagai macam senjata kepunyaan Predator Casey juga dikejutkan dengan seekor mahluk yang diberi nama Predator yang sedang diteliti dan diperiksa Rupanya Predator yang muncul di awal-awal tadi belum mati coy Dan dia masih pingsan karena dibius Saat diperiksa betapa terkejutnya Casey ketika mengetahui kalau DNA si Predator sama dengan DNA yang dimiliki oleh manusia Dan ketika Casey mengetahui kalau ada dua alat tradisi Predator yang berhasil dicuri oleh seorang pasukan Amerika yang bernama Quinn Maka dia pun meminta Trager untuk bisa bertemu dengan Quinn Karena itu kendaraan yang mengangkut Quinn beserta para tahanan diperintahkan untuk memutar untuk menuju ke fasilitas Stargazer Sementara itu Rory yang lagi asik menghutak-hatik mainan barunya ini Secara gak sadar rupanya dia malam mengaktifkan sinyal kepunyaan dari si Predator Yang lagi pingsan di fasilitas Stargazer Akibatnya ras Predator lain yang di awal-awal film tadi saling kejar-kejaran Rupanya mengetahui keberadaan dari burunannya yang berhasil kabur tersebut Nah mengetahui dirinya dalam bahaya si Predator yang lagi rebahan ini kemudian bangun dan mulai menyerang apapun yang dilihatnya Trager dan beberapa orang berhasil keluar Tapi rupanya Casey terjebak di dalam ruangan bersama dengan si Predator Casey pada akhirnya berhasil selamat setelah si Predator secara mengejutkan melepaskannya Dengan menggunakan topeng milik Predator zaman dulu, makhluk ini berhasil mengetahui keberadaan topeng dan gaudlet miliknya Yaitu di rumahnya si Rory Queen dan para tahanan yang tiba di tempat ini juga mengetahui kalau ternyata alien yang diceritakan oleh Queen memang beneran ada Nah setelah berhasil melumpuhkan para penjaga yang ada di dalam kendaraan Queen dan para tahanan mencoba untuk memburu si Predator yang udah lolos dan terlihat melarikan diri Yang rupanya juga disusul oleh Predator pemburu yang juga udah tiba di tempat ini Yang diikuti oleh dua buah jet tempur Jet-jet tempur ini pada akhirnya berhasil ditumbangkan oleh pesawat luar angkasa tersebut Singkat cerita nih, Predator buronan pun berhasil kabur Sedangkan Casey berhasil diselamatkan oleh Queen dan para tahanan yang juga kabur menggunakan sepeda motor Sosok Predator dengan tubuh lebih besar pun sampai dan mendarat Nah dengan menggunakan anjing-anjing pemburu miliknya, si Predator ini memerintahkannya untuk melakukan perburuan Nah si Casey yang sudah sadar kemudian mengetahui kalau dirinya sekarang gak mungkin bisa kemana-mana Karena dia juga sedang dicari oleh anak buah Trigger Karena udah mengambil sampel DNA hasil penelitian terhadap si Predator sebelumnya Nah setelah menjelaskan alasan si Predator kalau dia sedang mencari sesuatu Queen pun menyadari kalau dirinya lah yang sudah mencuri peralatan si Predator Karena itu nyawa anaknya Rory sekarang dalam bahaya Nah rupanya nih karena hari ini adalah perayaan Halloween Maka Rory memakai topeng Predator tersebut dan berkeliling-keliling komplek Queen dan istrinya pun jadi panik atas kehilangan si Rory Karena itu Queen dan teman-temannya memutuskan untuk mencari keberadaan dari si Rory Di tempat lain Rory yang seperti anak lain pada umumnya Dimana kalau perayaan Halloween biasanya anak-anak pada minta permain ke tetangga kan Nah ini bukannya permain yang dikasih oleh tetangganya Namun si Rory ini malah disambit oleh batu oleh tetangganya Maka secara otomatis topeng yang dipakai oleh Rory mengeluarkan sistem perlindungan diri Dan akibatnya si orang yang melempar tadi seketika udah tiba di neraka Rory yang terkejut dan ketakutan kemudian berlari menuju ke sebuah lapangan Nah begitu sampai di lapangan Rory dihampiri oleh seekor anjing Rupanya nih bukan cuma anjing ini yang datang Tapi anjing-anjing pemburu milik si Predator yang baru aja datang untuk memburu sang Predator burunan Bersama dengan Casey sang ayah pun tiba untuk menyelamatkan Rory Disusul oleh teman-temannya yang juga datang membantu Satu anjing pemburu berhasil di kalahkan Dan satu lagi dibuat sempoyongan oleh Nebraska Setelah ditembak di kepalanya ini anjing rupanya kayak linglung gitu cuy Singkat cerita mereka kemudian berhasil menyelamatkan Rory Tapi sebelum sempat pergi kemana-mana si Predator burunan datang dan berhasil menangkap Nettles Nettles pada akhirnya berhasil dilepaskan dan mereka semua masuk ke dalam sebuah gedung sekolah Quinn, Casey, dan Rory akhirnya terpojok oleh sang Predator Quinn pun dengan terpaksa memberikan alat kepunyaan si Predator Namun tiba-tiba sosok lain muncul dan menarik keluar si Predator Rupanya itu adalah si Predator pemburu yang udah datang untuk memburu si Predator burunan By the way, Predator yang lebih besar ini adalah hasil rekayasa genetik yang dilakukan oleh ras Predator Predator yang lebih besar ini juga menanyakan perihal benda atas sesuatu yang udah dicuri sama si Predator kecil ini Pertarungan pun terjadi antara kedua makhluk tersebut Akibatnya si Predator kecil harus mati di tangan si Predator besar Setelah itu, Traeger mengetahui kalau ada Predator lain yang datang dan membunuh si Predator kecil Traeger juga memperkirakan kalau sekarang si Predator pemburu tersebut sedang mencari barang yang telah dicuri Rupanya anaknya Quinn yaitu Rory telah membawa semacam alat operating system yang sangat dicari oleh si Predator pemburu Sementara itu, Casey mengetahui sebuah rahasia Ketika dia memeriksa sampel darah yang sebelumnya dia ambil dari fasilitas Stargazer Yaitu maksud dari para Predator yang suka banget mencabu tulang belakang mangsanya Bukan hanya sebagai perlambangan atau trofi dari setiap spesies yang paling pintar Yang paling berbahaya dari setiap planet yang mereka kunjungi Melainkan syaraf tulang belakang korbannya akan dikumpulkan dan diuji coba dalam upaya untuk melakukan evolusi Salah satunya ialah Predator yang besar yang kita lihat tadi Setelah itu mereka semua dikagetkan dengan kemunculan anjing pemburu Yang salah satunya masih hidup dan ternyata anjing ini masih kebingungan Casey kemudian memutuskan untuk memeriksa anjing ini Namun tiba-tiba helikopter Traeger muncul di tempat tersebut Casey, Quinn, Rory, dan Nebraska kemudian ditangkap dan didrogasi Sementara yang lainnya berhasil bersembunyi Traeger menanyakan pria gelang yang udah dibawa sama si Rory Ternyata nih, Traeger mempunyai maksud untuk mengetahui keberadaan dari pesawat luar angkasa Yang sebelumnya sudah dibawa oleh si Predator buronan Traeger beranggapan kalau di dalam pesawat itu ada semacam teknologi Yang bisa membantu manusia untuk melawan invasi dari ras Predator di masa depan nantinya Di tempat lain, si Predator pun kemudian mencari di kediaman Quinn Tempat di mana istrinya sekarang sedang bersama anak buahnya Traeger Predator pemburu ini lalu menghabisi para penjaga Yang kemudian mengetahui kalau barang-barang yang dia cari Udah dibawa oleh seorang anak kecil yaitu si Rory Singkat cerita, setelah berhasil menginterogasi Rory Traeger kemudian membawa Rory dan menyuruh anak buahnya Untuk menghabisi Quinn dan juga Casey Dan juga termasuk si Nebraska Namun Quinn berhasil melumpuhkan kedua penjaga yang sedang bersama dengan dirinya Sementara Casey diselamatkan oleh si anjing pemburu Yang sepertinya sekarang anjing ini masih bingung cuy Setelah itu dengan menggunakan helikopter curian Mereka semua lalu bergegas pergi untuk menyelamatkan si Rory Quinn dan teman-temannya pun akhirnya sampai di tempat di mana Rory dibawa oleh Traeger Ternyata si Rory ini berhasil mengetahui tempat di mana pesawat luar angkasa curian berada Dengan kepintarannya, Rory kemudian berhasil mengakses dan membuka pintu pesawat luar angkasa tersebut Singkat cerita, Quinn berhasil masuk ke dalam pesawat luar angkasa dan melumpuhkan Traeger dan anak buahnya Masih ingatkan kalian dengan sebuah benda yang di awal pas Quinn ini mengirimkan paket ke rumah istrinya Nah, ada satu benda kecil yang masih dia simpan, yaitu bola kecil ini Dengan menggunakan bola kecil ini, Quinn bisa berkamuflase layaknya seorang Predator Quinn kemudian membawa Traeger dan menyandranya Namun, tiba-tiba si Predator muncul dan membunuh Link yang sedang melakukan pengintaian Akibatnya, kekacauan pun terjadi antara Quinn dan teman-temannya melawan Traeger dan pasukannya Di tengah kekacauan, Quinn sempat memberikan bola kecil kepada Rory Yaitu alat yang dipakai Quinn untuk berkamuflase tadi Si Predator kemudian menghabisi beberapa anak buah Traeger Yang kemudian, makhluk tersebut memasuki pesawat luar angkasa curian yang selama ini dia cari-cari Nah, dengan menggunakan sistem penerjemah, si Predator lalu berbicara dalam bahasa manusia Dia mengatakan kalau si Predator ini menikmati orang-orang yang saling membunuh satu sama lain Dia juga mengatakan kalau maksud kedatangannya adalah untuk menghancurkan pesawat luar angkasa curian tersebut Dan manusia nggak boleh memilikinya Si Predator ini juga mengatakan kalau satu di antara orang-orang yang bernama McKenna adalah seorang pejuang sejati Dan si Predator sangat menginginkannya Waktu penghancuran pesawat luar angkasa pun dimulai Nah, karena situasinya sekarang sudah berubah, Quinn dan Traeger memutuskan untuk berdamai Karena musuh mereka sekarang adalah si Predator Karena merasa kalau dirinya adalah yang dicari oleh si Predator Maka mereka pun berencana untuk menjadikan Quinn sebagai umpan untuk menjebak si Predator Singkat cerita, setelah meledakan pesawat luar angkasa, Predator datang dan memburu Quinn dan yang lainnya Dengan menggunakan topeng Predator, mereka sebenarnya sempat membuat makhluk ini kewalahan Namun pada akhirnya satu persatu mereka semua dihabisi Yang kemudian hanya menyisakan Quinn, Casey, Rory, Nettles dan juga Nebraska Rupanya ini Predator bukan menginginkan Quinn untuk dibawa Melainkan McKenna yang dimaksud adalah anaknya, yaitu si Rory Sang Predator pun berhasil membawa Rory dan dimasukkan ke dalam pesawat luar angkasa miliknya Sebelum lepas landas, Quinn, Nettles dan Nebraska berhasil melompat tepat ke atas pesawat tersebut Namun tiba-tiba perisai pelindung kapal kemudian diaktifkan Sehingga membuat Nettles kakinya harus terpotong dan menyebabkan dirinya terjatuh Nebraska yang juga gak bisa berbuat apa-apa lalu memutuskan untuk mengorbankan dirinya Sehingga menyebabkan pesawat itu pun harus mengalami kegagalan mesin Dengan cepat Quinn berhasil masuk ke dalam pesawat Belum sempat menghabisi Quinn, pesawat luar angkasa ini pun terjatuh Quinn yang masih selamat kemudian datang untuk menyelamatkan anaknya Pertarungan seru pun terjadi antara Predator melawan Quinn Dibantu oleh Casey yang juga tiba-tiba muncul di tempat ini Begitu juga dengan si anjing pemburu yang juga datang membantu mereka Singkat cerita dengan menggunakan lengan si Predator yang sempat terputus Quinn langsung menembak tepat ke arah si Predator Predator pun harus terjatuh dan gak bisa berbuat apa-apa Dengan menggunakan pistol, Quinn lalu menghabisi makhluk tersebut Waktu pun berlalu setelah kejadian itu Kini Quinn bukan lagi seorang buronan Melainkan kembali dimasukkan ke dalam militer Namun kali ini dengan pangkat seorang perwira Quinn kemudian berkunjung ke sebuah fasilitas Di mana di dalamnya Quinn bertemu dengan seorang ilmuwan yang bernama Hiroshi Yamada Selain itu anaknya si Rory rupanya juga kini bekerja di fasilitas ini Dalam obrolan singkatnya Hiroshi mengatakan Kalau Predator yang pertama datang ke bumi bukanlah untuk berburu Melainkan membawa sesuatu yang berharga untuk manusia Dan barang tersebut tersimpan di dalam kapsul luar angkasa yang belum sempat dihancurkan Rupanya Predator pertama memberikan sebuah hadiah berupa baju besi Kayak macam Iron Man gitu cuy Nah armor ini dijuluki sebagai Predator Killer Dan ceritanya pun tamat cuy Well film ini cukup keren sebenarnya Dan gua penasaran banget dengan kelanjutan dari film Predator ini Karena ya endingnya tadi Ada baju Predator yang bisa dipakai buat melawan ras Predator Itu sih keren banget cuy Alur ceritanya sebenarnya terkesan muter-muter di situ-situ aja Tapi buat penggemar film Predator Pastinya paham dengan alur yang diceritakan di filmnya By the way film ini juga masih cocok banget Buat dijadiin rekomendasi kalian Apalagi yang suka banget dengan intensitas ketegangan yang ada di dalam film ini Dan yang terakhir kalau gua boleh kasih nilai Film ini gua kasih nilai 7 dari 10 Sooo terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan gua ampe abis Keren lu semua Gua pamit undur diri ya Tetap sehat Tetap tersenyum Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax 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 selamat menikmati